Intro Awalnya kami sedang merawat mertua kami di rumah yang sedang sakit Lalu setelah kami cek ternyata beliau positif covid Satu hari setelah kontak kami masih negatif semua Namun beberapa hari kemudian istri mulai berkejala Keluarga Pak Leo ini sebenarnya penuharannya memang kontak erat ya Jadi beliau ayah mertuanya itu terdiaklosis dengan virus corona Seminggu sebelum beliau sekeluarga terdiaklosis virus corona Jadi saat itu keluhannya memang tiga hari di rumah kalau saya tidak salah Kemudian dirawat karena lemas, batuk, dan pusat nafas Kemudian dibawa ke rumah sakit pusat pentamina Nah ketika dibawa dilakukan PCR ternyata positif Sebenarnya Pak Leo ini H plus 1 setelah ayah mas tuanya dibawa Itu beliau sudah saya rujuk untuk tes PCR sekeluarga dan itu negatif Tapi karena kontaknya sangat erat sekali memang istrinya dan beliau menjaga bapak Serta mengantarkan ke rumah sakit pusat pentamina Akhirnya kita minta untuk karantina mandiri dulu 5 hari Lalu kita ulang swab Nah ternyata dalam pemantauan harian kami itu memang ada keluhan tambahan yang muncul Ada demam, ada lemes, terus terakhir gangguan penjiuman Sehingga di hari ketujuh kita ulang swab semuanya Nah ketika kita ulang swab PCR semuanya Pak Leo, istri, serta anak yang paling kecil positif Sedangkan anaknya dua, yang anak pertama dan anak keduanya negatif Sehingga akhirnya setelah itu mereka di isolasi mandiri di rumah Setelah pemantauan Kan biasanya kita kalau yang memang memilih untuk isolasi mandiri Karena ini kan keluarga ya Kita harus memikirkan sisi psikologis dari satu keluarga itu Karena mereka pas awal PCR positifnya sepertinya ini gejalanya ringan Kita dari perusahaan membantu untuk pertama Pemantauan berkala Yaitu dari keluhan, suhu, juga saturasi oksigen Kemudian dari obat-obatan Jadi kita sudah berikan obatan antibiotik, antivirus Yang memang sesuai dengan guidelines dari penatalaksanaan COVID-19 Tapi di perjalanan, di hari ke-10 Itu Bu Leo, istrinya Pak Leo Ini makin lemes dan saturasi oksigennya makin menurun Sehingga akhirnya kita meminta untuk Pak Leo membawa ke rumah sakit Di screening Jadi ketika di screening, apa sih yang dilakukan? Biasanya rumah sakit akan melakukan beberapa pemeriksaan Antara lain CT scan, kemudian pemeriksaan darah Untuk memastikan sebenarnya pasiennya layak atau tidak untuk isolasi mandiri Ternyata untuk istrinya ini memang harus perawatan, perawat inap Harus mendapatkan antivirus secara intravena Secara disuntikan Sehingga istrinya kita rujuk, kita rawat Dan Pak Leo dan anaknya tetap untuk isolasi mandiri di rumah Sampai istrinya ada hasil PCR-nya itu negatif Kalau beberapa bulan yang lalu, awal-awal corona Kriterianya memang harus dua kali negatif untuk memastikan tadi False, negatif Jadi jangan sampai ada negatif palsu Nah istrinya Pak Leo itu sempat waktu itu negatif Diulang lagi positif, akhirnya diulang lagi negatif Ya sudah ada, memang keluhan yang sudah tidak ada baru pulang Setiap keluarga itu harus paham sebenarnya kita posisi masa pandemi Jadi di masa pandemi itu kita harus tahu nih Apa sih virus corona? Semua ya Kalau kita bicara dari yang punya anak kecil, yang punya manula Yang punya anak kecil misalnya Kita juga harus mempersiapkan mereka untuk sekolah tetap muka Nah misalnya, sekolah tetap muka ini harus dimulai dari kewaspadaan diri sendiri Yaitu diajarinya di rumah Jadi kan penting banget dari mulai anak kecil sampai lansia Mereka untuk paham sebenarnya apa sih virus corona Bagaimana penularan virus corona Apa aja keluhan virus corona Dan bagaimana mencegahnya Nah ketika misalnya satu keluarga ini di diagnosis terkonfirmasi virus corona Yang paling penting adalah tenang Tenang dan segera hubungi fasilitas kesehatan Sebenarnya kalau dari pemerintah Ya tentunya kita menghubungi yang terdekat Seperti puskesma Atau masing-masing rumah tangga Masing-masing komplek ataupun lingkungan Itu biasanya sudah terbentuk saat gas covid kan Jadi hubungi saat gas covid terdekat Sehingga mereka pun akan membantu Nah kalau bicara di perusahaan Kita juga punya satgas covid perusahaan Saya termasuk di dalamnya juga Sehingga perlu untuk memberitahukan kepada kami Kenapa perlu? Karena sumber penularannya memang saat ini kan pandemi Di mana semua orang mungkin OTG Orang tanpa gejala Nah ketika memang Bapak Ibu misalnya Ternyata datang ke kantor Dan memang penularannya ada di kantor Itu penting sekali untuk kita juga tracing Jadi yang paling penting Selain mengetahui tentang virus corona Adalah tahu tindak lanjut Ketika kita dinyatakan terkonfirmasi Yaitu tiga T Yaitu tracing, testing, dan treatment Untuk tracing ya kita harus bilang Sama orang-orang yang bertemu sama kita Kira-kira dua minggu sebelumnya Karena mereka adalah dinamakan komplek Definisi menurut KMK 413 Pendoman pengendalian Pencegahan coronavirus Itu kontak erat bila bertemu Lebih dari 15 menit Ataupun berada dalam radius 1 meter Itu namanya kontak erat Sehingga perlu di tracing setelah itu Apakah ada dari orang-orang yang kontak erat itu positif Kemudian yang kedua adalah testing Tracingnya sudah di testing Testingnya kalau saat ini Dari KMK 446 Itu boleh untuk melakukan Swap antigen Hanya untuk screening Jadi antigennya mengetahui Apakah positif atau negatif Walaupun gold standarnya adalah PCR Jadi tetap setelah antigennya positif Nanti akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan PCR Kemudian yang ketiga adalah treatment Saat ini kami tim medis Dimanapun harus bisa untuk Melakukan terapi terhadap pasien COVID-19 Hanya mungkin ketersediaan obatnya ada atau tidak Melalui KMK 413 Pendoman pengendalian dan pencegahan virus corona Kriteria pasien sembuh tergantung derajat awalnya Jadi derajatnya apa? Misalnya derajat itu dibagi menjadi tiga ya Ada memang gejala ringan Gejala sedang dan gejala berat Biasanya untuk gejala ringan Ini yang bisa isolasi mandiri di rumah Nah sebenarnya ketika 10 hari bebas gejala Itu tidak perlu untuk mengulangi PCR swab Kenapa? Karena ternyata penelitian membuktikan Yang PCR ini bisa positif Sampai 1,5 bulan Sehingga bisa bikin orang rata-rata stres juga Kok saya tidak negatif-negatif gitu ya Jadi yang untuk gejala ringan Sebenarnya tidak perlu Kemudian untuk gejala sedang dan berat Itu rangenya bervariasi Bisa dirawat isolasi mandiri di rumah Atau memang di rumah sakit Kalau di rumah sakit itu kriteria pulang Adalah swabnya negatif Atau CT value-nya di atas 35 Atau memang gejalanya sudah hilang Dengan perbaikan dari beberapa item-item pemeriksaan yang lain Pandemi COVID-19 ini belum selesai ya teman-teman Walaupun teman-teman sudah divaksin Tolong jangan merasa kebal Karena dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Kita memerlukan semua lini pencegahan Lini pencegahannya itu seperti keju swiss Dimana di tengahnya semua bolong Sehingga harus ditutup oleh masing-masing cara pencegahan yang lain Apa saja pencegahannya pemerintah sudah bilang bahwa 5M Yaitu menggunakan masker Kemudian mencuci tangan Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Dan menghindari kerumunan Jadi sangat penting sekali 5 ini ditambah teman-teman Menyukseskan program vaksinasi COVID-19 Insya Allah dengan izin Allah Pandemi ini bisa cepat selesai Kalau kita mencoba untuk melakukan review Atas beberapa kasus kejadian penyintas COVID-19 Di PT Indonesia Power Khususnya untuk Pak Leo dalam hal ini Kasus seperti itu Memang kita bisa menarik suatu hal yang benang merah dari semua kejadian ini Kalau dilihat dari sudut psikologisnya Maka ada 3 hal Satu adalah tahap perkembangan manusia Yang kedua adalah siklus trauma versus performance Human performance dalam menghadapi trauma Yang ketiga adalah kurva human performance versus rest kurva Jadi sebenarnya dari 3 ini kita bisa menjelaskan apa yang terjadi dari setiap kasus yang ada Kalau kita melihat lagi dari sudut statistik kepegawaian dari insan PT Indonesia Power Rata-rata pegawai Indonesia Power itu berada di tahapan perkembangan dewasa muda Sampai dengan dewasa madia Yaitu dari tahun dengan tahun mental sekitar 21 tahun Sampai dengan 65 tahun Pada tahap-tahapan seperti itu Biasanya kita dihadapkan oleh tugas-tugas perkembangan Artinya secara otomatis secara tidak sadar Tubuh kita adanya keinginan-keinginan Untuk harus dipenuhi Dimana kalau hal tersebut tidak dipenuhi Maka akan terjadi yang namanya imbalance dalam kehidupan seseorang Nah inilah yang juga dirasakan oleh keluarganya Pak Leo Sebelum terjadinya COVID-19 Satu adalah masa dimana kita mulai mencari teman hidup Atau pada saat itu kita bertemu dengan istri kita Dan berusaha untuk membentuk satu keluarga baru Dengan anak-anak Bagaimana membesarkan anak-anak Bagaimana bisa menyekolahkan dengan baik Membelikan hal yang baik Baik sarana ataupun fasilitas yang lain Dalam rangka adanya rasa tanggung jawab Untuk bisa membesarkan anak menjadi penuh harapan Seperti itu Kemudian yang kedua adalah Adanya keinginan besar untuk bergabung dalam satu kelompok-kelompok sosial Kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah mampan Kemudian chatting, hang out Seperti-seperti itu memang ada Kebutuhan itu besar pada usia-usia di dewasa muda Sampai dengan dewasa media ini Dan juga tanggung jawab yang semakin besar Entah itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga Entah itu tanggung jawab sebagai warga negara Entah itu tanggung jawab sebagai lingkungan Sehingga kebutuhan-kebutuhan ini selalu ada Dalam setiap diri pegawai-pegawai Insan-insan PT Indonesia Power Karena pada masa kurun waktu seperti ini Nah ketika kita mengalami pandemik Atau mengalami COVID-19 ini Kebutuhan itu langsung disekat sama yang namanya Miss Corcor Nana ini Penyakit COVID ini Sehingga tentu akan menimbulkan yang namanya stres Bayangkan kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman Kita akan ada rasanya khawatir takut kehilangan Atau rasa kehilangan pasangan Atau juga anak-anak kita yang menjadi sakit Menjadi lesu Satu sisi kita tidak bisa menunjukkan Performance kita kepada perusahaan Karena harus istirahat Kemudian kita risih dengan lingkungan Karena akan dijauhkan oleh lingkungan Karena ini adalah penyakit yang cukup menular Tentu hal ini akan membuat kesal marah Kalau kita lihat dari kasusnya Pak Leo Maka terlihat sekali pada saat itu dia kaget Dia kaget, kemudian juga dia menyadari anak-anaknya menjadi lesu Kemudian dia melihat anak-anaknya bagaimana Akhirnya timbul bagaimana caranya saya supaya anak-anak sehat Nah itu memang kebutuhannya Kebutuhan dasarnya dia terganggu Karena adanya bahaya COVID ini Nah kebutuhan dasar yang terganggu ini Kalau dibiarkan terus itu akan menimbulkan yang namanya Stres bagi seseorang Karena tidak terpenuhi Stres yang optimum Stres yang berada pada level optimum Akan membuat seseorang menjadi alert Atau menjadi waspada Mencari jalan bagaimana caranya Untuk bisa menyelesaikan masalah Seperti itu Tetapi ketika stres ini sudah semakin naik Maka setiap orang akan membutuhkan Yang namanya penyelesaian Penyelesaian Kalau terlalu naik Maka dia menjadi outburst namanya Capek Badannya capek Mentalnya capek Tentu harus menemukan penanganan yang secara pribadi Yang sifatnya ponseling Nah ini juga terlihat Untungnya Alhamdulillah pada saat itu Pak Leo dapat langsung mengidentifikasi Masalah yang dia hadapi Sehingga dia langsung kotak kepada teman-temannya Kepada lingkungannya Kepada dokter Kepada dokter Sehingga tidak sendiri Yang penting dalam kehidupan kita adalah Pada saat kita stres Jangan sendiri Kita harus share dengan orang lain Karena dengan melakukan sharing terhadap orang lain Rasa tension yang kita rasakan Rasa kecemasan yang kita rasakan dalam diri Akan menurun Setiap manusia itu dalam kehidupannya Dari mulai dia di dalam masa konsepsi Atau masa di dalam rahim Sampai dengan dia meninggal Maka dia ada tahapan-tahapan yang namanya tahapan perkembangan Tadi ya tahapan perkembangan yang ada dari rata-rata pegawai kita adalah Dewasa muda dan dewasa madia Sedangkan kalau yang namanya siklus Siklus human performance stress Itu adalah pada dasarnya stress itu perlu Dalam dunia ini Dalam kita beraktifitas stress itu perlu Karena stress itu bisa membangun Yang namanya alternatif-alternatif penyelesaian masalah Tetapi kalau stress yang terlalu tinggi Maka badan kita menjadi outburst Artinya mental kita menjadi kecapean Sehingga memerlukan adanya terapi Memerlukan adanya counseling Untuk bisa menetralkan lagi tubuh tersebut Sedangkan yang namanya Siklus coping terhadap trauma Itu pada dasarnya Setiap manusia ketika dia mengalami yang namanya bahaya Seperti contohnya covid ini Maka dia akan mengalami suatu masa yang namanya masa ketakutan Dimana dalam masa ketakutan itu adanya denial Adanya rasa menyalahkan diri sendiri Atau menyalahkan lingkungan Adanya rasa tidak percaya Itu wajar banget terjadi pada setiap diri manusia Ketika dia diserang Atau ketika dia berhadapan dengan yang namanya trauma Nah rasa denial ini Akan muncul tergantung Dari bagaimana dia bisa coping dengan keadaan itu Semakin cepat dia coping Maka dia akan masuk ke dalam dunia yang baru Yang dinamakan dengan masa berkembang Nah masa berkembang dia sudah mulai menyadari Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan Kemudian melakukan strategi-strategi Agar bisa coping Agar bisa menyelesaikan masalahnya Selama masa trauma Lalu setelah dia aman dengan diri dia Maka dia akan beralih ke tempat yang Masa yang lebih baik Yaitu yang namanya masa tumbuh Dimana dia mulai Memberikan Kesediaan hatinya Kesediaan raganya Kesediaan mentalnya Untuk bisa membantu orang lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!